Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu ke mata kuliah selanjutnya Yaitu terkait pasien sakti atau keselamatan pasien di rumah sakit Sebelumnya Pak Guru mohon maaf Harusnya kita bertemu Fiasum Tapi Pak Guru melakukan rekaman Ternyata Anda bisa akses di Youtube untuk berkuliahan perkataan ini Ini merupakan latar belakang Kenapa itu pasien sakti itu sangat penting Kalau Anda lihat di gambaran ini Bahwa tenaga kesehatan Untuk melakukan suatu penanganan medis Penanganan keperawatan itu enggak bisa Hanya satu profesi saja Dibutuhkan namanya upaya kolaborasi Kerjasama antara perawat, dokter, farmasi, dan lain-lain tersebut Kalau salah satu profesi itu tidak menjalankan kolaborasi dengan baik Seperti kerjasama, sharing, kekuatannya tidak seimbang Maka resiko untuk terjadi medical error atau kesalahan terkait medikasi itu sangat tinggi Kemudian itu juga Karena profesi kita itu Banyak tindak-tindakannya menggunakan tindakan infansif Infansif seperti pemasangan infus Di ruang oka atau lain-lain Bahkan obat-obatan Kalau kita tidak menguasai terkait SOP dan lain-lain Maka resiko terjadinya medical error itu sangat tinggi Kalau kita lihat di sini Apa yang terjadi waktu gambar ini Apa yang terjadi Karena dari latar belakang tersebut Bisa kejadian cedera yang di luar yang di atas Contohnya ini apa? Waduh, kaki yang dipotong itu salah Jangan sampai ini terjadi Jangan sampai ini terjadi Jadinya tugasnya Anda Mulai jadi seorang mahasiswa Untuk menjalankan standar pasien safety Secara definisi Seperti pada slide ini Bahwa yang dimasuk pasien safety Atau keselamatan pasien adalah suatu sistem Yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi aman Atau definisi yang lain adalah Sistem di rumah sakit Membuat asuhan pasien lebih aman Yang meliputi asesmen resiko Identifikasi Kalau lahan Hal yang berhubungan dengan resiko pasien Pelaporan analisa insiden Ini adalah definisinya Apa tujuannya diberlakuan pasien safety Yang pertama terciptanya Budidaya keselamatan pasien Kedua meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat Ketiga apa? Menurunnya kejadian tidak diharapkan Atau KTD Di rumah sakit Sehingga Terlaksanakan program penjagaan Sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan Tujuannya benar-benar bagaimana pasien itu menjadi aman Dan tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan Terus kalau anda lihat pada slide selanjutnya Bahwa faktor yang sangat mempengaruhi untuk pasien itu menjadi safety Adalah faktor manusia Kenapa kok faktor manusia? Kalau anda lihat di kotak yang warung Manusia itu bukanlah mesin Bila dibandingkan dengan mesin Manusia cenderung tidak dapat diprediksi Dan tidak dapat diandalkan Unpredictable Banyak faktor yang menyebabkan manusia itu Melakukan tindakan error Tapi manusia itu lebih unggul Kalau tingkat konsentrasinya terus terjaga Tapi manusia itu tidak bisa Konsentrasi itu selama 24 jam itu tidak bisa beda dengan mesin Mungkin hanya cukup beberapa jam saja untuk dia konsentrasi Karena faktor itu yang mempengaruhi Sehingga apa? Peningkatan kualitas pelayanan, kesehatan, dan keselamatan pasien Perlu mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan manusia Yang terlibat di dalamnya Ini menjadi kunci Kualitas pelayanan sangat bagus Itu sangat tergantung dari kemampuan dan keterbatasan manusia Jadi kita benar-benar dalam pengalaman dan keterbatasan manusia Yang harus bagus mentalnya Harus bagus dan lain-lain Seperti itu Kemudian pada slide ini adalah Kesalahan pada manusia itu dapat terjadi karena melakukan sesuatu yang salah atau gagal Melakukan sesuatu dengan benar pelanggaran berbeda dengan error Situasi yang dimaksud itu apa? Kalau Anda lihat disini bahwa Situasi yang dimaksud itu yang pertama yang menyebabkan Human Pengalaman kesalahan itu apa? Kurangnya pengalaman Semakin rendah pengalaman Maka untuk menjadi melakukan tindakan kesalahan itu semakin tinggi Kenapa sih Anda seorang perawat sebelum Anda boleh memegang pasien itu Step by stepnya itu sangat panjang Kenapa sangat panjang? Anda harus menjalani selama 8 semester atau akademik 4 tahun Untuk mempelajari teori Untuk mempelajari skill Sekilinnya itu kepada pantung terlebih dahulu Baru kemudian Anda lanjut ke tahap profesi untuk beradaptasi Dengan bukan pantung lagi pada manusia Cepada klien untuk melakukan perasa-perasa terkait skill Dalam pemberian asuan keperawatan Baru Anda boleh untuk memegang pasien Karena apa? Itu untuk membentuk Anda mempunyai pengalaman Sebelum Anda berhadapan ke pasien itu Harus lolos dari beberapa etab Kemudian yang selanjutnya Adalah waktu yang sempit Karena apa? Waktu yang sangat terbatas Karena akademik itu mempunyai waktu yang sangat terbatas Sehingga apa? Kita juga perlu dengan keterbatasan waktu sempit Untuk mencapai kompetensi itu Kita harus belajar juga di luar akademik Untuk meningkatkan itu Contohnya seperti ikut pelatihan Ikut workshop Untuk meningkatkan kompetensi tersebut Terus yang selanjutnya Yang menyebabkan itu adalah Pengecekan yang tidak agak kuat Cara ngeceknya Cara ngeceknya manusia Tidak secara detail Ini menyebabkan Kesalahan Kemudian apa juga? Buruknya prosedur Buruknya SOP-nya Karena apa? Kurang pengalaman, keterampilan, dan lain-lain Makanya perlu dilatih Kemudian selanjutnya Adalah kurangnya informasi Mulai dia daya penyerapannya Atau informasinya yang kurang Itu salah satu menyebabnya Kemudian Ada memang yang menyebabkan Kesalahan pada manusia Yaitu faktor secara individu Seperti apa? Mulai dari keterbatasan Kapasitas memori manusia Ini kalian harus pahami Bahwa Kita itu mempunyai memori Yaitu di otak Tapi cara menyimpannya Cara menyimpannya Merikot Kemudian cara membacanya Itu berbeda Setiap memori kita Kenapa? Seperti contoh Ada seseorang Waktu pembelajaran Itu cukup hanya Mendengarkan itu sudah paham Bahkan dia tidak menyimpannya Tapi sudah paham Tapi ada orang yang mendengarkan Seperti Pak Guru cerita ini Belum tentu dia paham Maka dia Contohnya perlu membaca lagi Itu untuk apa? Untuk menyimpan memori itu Di otak itu Beda-beda kemampuan seorang Ada yang tidak cukup Banyak mendengarkan Terus membaca Perlu mengulang Berberapa kali Kemudian Ada yang Alatnya Dengan mendengarkan Temannya cerita Untuk memahami Anda harus tahu Karakteristik diri Anda Sendiri Bagaimana Anda Memahami sesuatu Sehingga apa? Keterbatasan memori ini Bisa Anda Tanggulangi Maksudnya Anda Anda bisa Menjadi tidak terbatas Yang tahu Penyerapan informasi Baiknya Seperti apa itu Anda sendiri Anda harus mulai latih Dari sekarang Kemudian apa? Dari faktor individu Itu adalah Kelelahan Pada saat kita Lelah Maka konsentrasi Menurun Daya penyerapan Menurun Maka resiko Untuk terjadi Kesalahan Maka jangka tinggi Kemudian stres Kemudian lapar Kelaparan Jadinya Kalau kita Untuk mendapatkan Informasi Tidak terjadinya Kesalahan Kita harus Tidak lapar Berarti apa ini? Waktu pembelajaran Jangan sampai Kejadian Anda Belum makan Apa belum makan? Informasi yang masuk Akan tidak bagus Kemudian apa? Kondisi yang kurang sehat Bahasa Insya Allah Dengan bahasa Kita sudah menggunakan Bahasa Indonesia semua Dari item Faktor individu itu Bisa kita Kita hilangkan Kemudian Apasih Jika kita berdaya Faktor secara individu Kemudian Dan istilah Yaitu I'm safe Apa I'm safe? Ini dibentuk Di lingkungan industri Penerbangan Sebagai Teknik Menilai diri sendiri Apakah seorang aman Untuk bekerja Ketika Mereka masuk Dalam tempat kerja Jadinya ini digunakan Untuk menilai diri Anda Sendiri Apakah Anda siap Untuk Anda Bekerja Anda Kuliah Apa saja F-save itu E-illness Illness itu sakit Kalau Anda sakit Berarti Apakah Anda siap Untuk kuliah Bekerja Tidak mungkin Konsentrasi akan menurun Berarti Kalau Anda sakit Anda bisa izin Kemudian Apa? Medikasi Anda Mengkonsumsi obat-obatan Tentu dari dokter Contohnya Dia sebagai obat Menemang Penyebabkan Yang ngantuk Itu mengganggu konsentrasi Kemudian Kondisi stress Beban pikiran Di tekanan Masalah yang Stress yang tidak bisa dikontrol Yang menyebabkan tingkat konsentrasi menurun Ini juga akan mempengaruhi kualitas Anda bekerja Kemudian Menggunakan alkohol Pasti akan konsentrasinya menurun Kelaparan E-hiting Kelaparan Kelelahan Ini juga mempengaruhi Kemudian E-nya Emotion Atau emosi Ini juga mempengaruhi Selain M-save tersebut Dapat juga Ada akronik Yaitu Hungry Hungry Late Kondisi lapar Kondisi marah Terlambat Lelah Ini mempengaruhi kualitas Anda Jadinya Lapar Dan marah Terlambat Ini menjadi Masalah pada Masiswa sering terlambat Itu Anda layak nggak Untuk pergi bekerja Atau kuliah Kalau terjadi masalah ini Seperti itu Kemudian apa Sistem dan kompleksitas Sistem pelayanan Jadinya Rumah sakit Berkumpulnya banyak profesi kesehatan Dari berbagai Disibu peningguh Semakin kompleks Suatu sistem Maka semakin tinggi Kemungkinan terjadinya Kesalahan Jadinya Kalau Apa ya Yang bekerja di rumah sakit Itu banyak Hal Banyak SDM Mulai dari Orang yang Sebagai Manager Melakukan pelayanan Kesehatannya Orang yang Membersihkan Klinik servis Yang mengolah Limba Terus yang Yang mengolah Makanan Kelistrikan Dan Sangat Sangat Kompleks Sehingga Ini Memicu Risiko tinggi Terjadinya Kesehatan Hingga Apa Suatu Kejadian yang Tidak Diinginkan Atau Kesalahan Bersifat Multifaktor Faktornya Banyak hal Yang menyebabkan Itu Yaitu Apa Faktor Dari Pasien Penyedia Pelayanan Kesehatan Tugas Teknologi Alat Tim Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dan Organisasi Itu Bisa Terjadi Bisa Anda Baca Selanjutnya Kemudian Apa Kalau Anda Lihat pada Selanjutnya Ini Bahwa Untuk Meningkatkan Kemampuan Agar Anda Mencegah Terjadinya Medical Hero Human Hero Kesalahan Apa Yang Harus Anda Latih Mulai Dari Sekarang Kalau Anda Lihat Terkait Dua Pemuda Melakukan Pemasangan Katheter Apa Yang Dilegukan Mulai Dari Tiga Item Yang Anda Belajari Mulai Dari Sekarang Yaitu Pengetahuan Kognitif Anda Harus Belajari Kemudian Keterampilan Skill Anda Mulai Harus Asa Terus Yang Selanjutnya Itu Attitude Berlaku Sekarang Maksudnya Sebagai Konsumen Sebagai Konsumen Rumah sakit Atau tempat Kerja Itu Faktor Yang Pertama Itu Adalah Attitude Berlaku Dulu Baru Pengetahuan Dan Ketampungan Bagus Jadinya Kalau Tiga Item Ini Anda Pahami Anda Bisa Melakukan Pemasangan Katheter Contohnya Pemasangan Katheter Itu Pada Laki-laki Gimana Cara Memegang Katheter Dipasang Dimana Di Uretra Pakai Mana Tekniknya Steril Atau Non-steril Bagaimana Memberikan Lubrikanya Terus Berlaku Artinya Kita Harus Memicah Izin Kepada Pasien Atau Klien Apalagi Berlawan Jenis Harus Mendapatkan Persetujuan Lebih Dahulu Kemudian Untuk Melakukan Pasien Safety Itu Apa Yang Harus Dilakukan Kerjasama B B Kerjasama Tim Efektif Di Pelayan Kesehatan Dampar Berdampak Positif Dalam Meningkatan Keselamatan Pasien Kolaborasi Profesi Kesehatan Sebagai Bentuk Kerjasama Tim Yang Sangat Diperlukan Faktor Yang Menukung Tersebut Dianta Meningkatkan Kompleksitas Penyakit Dan Seperti Pelayan Kesehatan Meningkatkan Kejadian Kormoditas Penyakit Penyakit Tuntutan Jumlah Daya Kesehatan Kompeten Dan Kerjasama Tim Seperti Yang Dilantar Belakang Sebelumnya Bahwa Kita Untuk Mencapai Kesembuhan Pasien Itu Tidak Bisa Satu Profesi Kita Perlu Kerjasama Mulai Dari Dokter Rawa Parmasi Kepidanan Kisi Bahkan Kebersihan Perlu Untuk Pasien itu Sembuh Tidak Bisa Salah Satu Profesi Saja Untuk Menyakit Tidak Bisa Maka Diberukan Kerjasama Kemudian Selain itu Apa yang Dilakukan Komunikasi Interpersonal Yang Efektif Seperti Apa Ini contoh Kalau Anda Lihat pada Di gambar Ini adalah Komunikasi Antara Perawat Dan Dokter Dokternya Yang Laki-laki Ini harus Anda Paham Contoh Pada Saat Dokter Mengatakan Cek RW Berarti Tolong Cek RW Tolong Cek Jalan Nafas Maka Seorang Perawat Harus Paham Apa yang Dimaksud Cek RW Pada Saat Anda Mengatakan RW Clear Jalan Nafas Tidak Ada Masalah Berarti Anda Sudah Melakukan Pengkajian Dan Tindakannya Contohnya Seperti Apa Cek Jalan Nafas Anda Buka Jalan Nafas Tindak Jalan Nafas Pada Buka Apa Yang Anda Lihat Ada Sumbatan Pada Jalan Nafas Adakah Bidah Asing Disitu Adakah Darat Adakah Cairan Yang Berlebih Kemudian Ada Suara Nafas Tidak Tambahan Tidak Seperti Itu Wising Pada Anda Katakan RW Clear Berarti Tidak Ada Masalah Itu Sama Sekali Kemudian Cek Breathing Kemudian Anda Mengatakan Tidak Ada Nafas Berarti Apa Yang Anda Lakukan Anda Cek Dia Bernafas Spontan Enggak Kalau Tidak Ada Nafas Berarti Pasien Tidak Bernafas Spontan Maka Maka Dokter Memberitakan Perawatan Siapkan Alat Resultasi Pasien FNLN Bila Mungkin Perawat B Siapkan Devibrator Jadinya Harus Anggap Komunikasi Harus Paham Untuk Memahami Seperti Itu Apa Diperlukan Anda Mulai Sekarang Belajar Ini Di Sebelah Kiri Anda Ini Adalah Salah Satu Bentuk Komunikasi Yang Efektif Pada Tim Kesehatan Dalam Kontek Konsultasi Isbar Itu Apa Aja Yang Dijelaskan Introduction Perkenalan Singkat Dulu Contohnya Selamat Pagi Dok Saya Perawat Andi Dari Ruang Perawatan Umum Pria Yang Merawat Tuhan Selamat Usianya 50 Tahun Di Ruangan 41A Yang Diktor Diagnosis DMT B2 Kemudian Apa Situasen Apa Yang Terjadi Pada Pasien Melaporkan Dok Kondisi Terkini Pasien Atas Nama Tuhan Selamat Saat Ini Pasien Mengeluh Sesara Apas Mendadak Terus Apa B Background Apalah Latar Belakang Klinis Atau Riwayat Pasien Pasien Sebelumnya Mempunyai Riwayat Sakit Jantung Dan Asma Dok Telah Saya Kaji Pasien Tidak Rutin Mengonsumsi Obat Jantung Dan Sakit Asmanya Kambung Bila Keadaannya Lelah Pemicunya Lelah Atau Sudi Namun Sudah Lama Tidak A Assessment Penilaian Pasien Tersebut Saat Ini Tanda Vitalnya Tekanan Darah 130 Per 90 Millimeter Raksa Nadinya 96 Per Menit REN 30 Per Menit Suhunya 37 C Terdengar Suara Nafas Mengi Atau Wisi Ada Munculnya Tumping Hidung Tapi Pasien Tidak Ada Cianosis Perifir Atau Perfusinya Masih Bagus Di Perifir Rekomendasinya Saat ini Pasien Terpasok Oksigen 3 liter Per Menit Ada Saran Tambah Dok Kira-kira Dokternya Bisa Melihat Langsung Pasien Karena Pasien Sepertinya Kondisinya Menurun Perlu Dilihat Langsung Ini Salah Satu Bentuk Komunikasi Yang Efektif Terkait Konsultasi Tapi Kalau Yang Kita Lihat Pada Gambar Sebelah Kanan Yang Kedalam Bentuk Komunikasi Pada Tindakan Resusitasi Ini Butuh Skill Dan Kemampuan Anda Dan Pelatihan Kemudian Ini Ada Juga Terkait Bentuk Komunikasi Boleh Anda Baca Ini Juga Ada Bentuk Komunikasi Juga Kemudian Apa Untuk Kecap Melakukan Medical Error Itu Pasien Tindakan Ini Harus Belajar Dengan Kesalahan Jadinya Pada Saat Kita Melakukan Kesalahan Itu Harusnya Memicu Kita Agar Tidak Mengulangi Kesalahan Tersebut Dengan Cara Apa Belajar Kenapa Kok Saya Bisa Salah Apa Kekurangan Pada Diri Saya Kemudian Apa Yang Kita Membaca Kemudian Mempraktekkan Contoh Pada Gambaran Ini Loh Kok Ini Tidak Masuk Masuk Ini Gambar Ini Menjelaskan Dia Mau Ceritanya Mau Masang Selang Di Oral Kira-kira Selang NGT Kemudian Kenapa Kok Tidak Bisa Masuk Dot Itu Kateder Dot Apa Yang terjadi Itu Sama-sama Selang Tapi Karena Selangnya Itu Yang Masuk Itu Bukan Selang Kateder Tapi Selang NGT Kalau Kateder Itu Masuk Di U U Retra Seperti Dengan Diet Kita Tau Kesalahan Kegagalan Waktu Kati Waktu Ujian OC Agar Apa Pertemuan Selanjutnya Kita Lebih Paham Nah Seperti Ini Ya ampun Itu Pasien Di Hecting Tadi Lupa Diberikan Lidokain Apa Tadi Pasien Sudah Aku Jahit Ini Tapi Tidak Aku Kasih Peredah Anestesi Lokal Pantesan Ladi Pasiennya Jerit-jerit Kesakitan Kemudian Loh Kok EGG Normal Ya Loh EGG Kok Normal Ya Kok Saya Sudah Teranjur Memasukkan Obat Striptokinase Lagi Waduh Jadinya Kalau Kita Sudah Melakukan Sesatu Kesalahan Itu Harusnya Memuncu Kita Untuk Meningkatkan Kemampuan Kita Dalam Pembelajaran Seperti Karena Paham Ingat Ada Faktor Situasi Dan Faktor Individu Ini Yang Sangat Mempengaruhi Anda Harus Memahami Diri Anda Sendiri Kemudian Apa Adalah Pengelolaan Resiko Klinis Kalau Anda Lihat Ini Apa Yang Terjadi Ini Ada Tenaga Medis Membawa Pasien Tapi Selang Infus Tersangkut Kepitu Nyali Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Langkah Kita Lakukan Terkait Pengelolaan Resiko Klinis Kita Harus Melakukan Identifikasi Kita Harus Menilai Penelan Frekuensi Dan Keparan Dan Pengurangan Pengilangan Risiko Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Pertama Kita Melakukan Identifikasi Risiko Adalah Usaha Menginifikasi Situasi Yang Dapat Menyebabkan Cidera Tuntutan Atau Kegagalan Pembelajaran Jadinya Cara Identifikasi Risiko Adalah Laporan Kejadian Kita Catat Laporan Kejadian Terkait Kesalahan Tersebut Kemudian Review Kita Cek Rekam Medik Untuk Melihat Ada Tidaknya Penyimpangan Dari Standar Pelayanan Medik Selain Itu Ada Komplain Dari Pelanggan Yaitu Siapa Pasien Atau Playan Kemudian Langkah Selanjutnya Penanggulangan Risiko Risiko Itu Ditanggulangi Berdasarkan Hasil Evaluasi Tersebut Evaluasi Identifikasi Tadi Pada Tahap ini Dibuat Rencana Tindakan Yang akan Dilakukan Untuk Menenggulangi Risiko Tadi Jadi Dipikirkan Kenapa Tadi Bisa Infus Tersatut Satu Bisa Masalahnya Pada SDM Mungkin Kelelahan Beban Kerjanya Tinggi Atau Keterbatasan Memori Juga Bermasalah Atau Juga Tempat Kursi Rodanya Tidak Ada Penyangganya Infus Banyakan Harusnya Ada Penyanggan Disitu Itu Juga Bisa Terjadi Banyak Hal Yang Kita Harus Lihat Untuk Menenggulangi Risiko Tersebut Nah Kalau Pada Gambar Ini Kamu Lagi Ngapain Lagi Bikin Laporan Insiden Kamu Bawa Pasien Lalu Infus Pasien Ke Jepit Dinding Itu Salah Satunya Untuk Melakukan Identifikasi Membuat Laporan Terkait Keselamatan Pasien Tersebut Apa Yang Dilakukan Selanjutnya Adalah Meningkatkan Kualitas Seperti Apa Suatu Metode Menganalisa Kapan Dan Apa Saja Yang Sebaiknya Dilakukan Tiap Individu Yang Terlibat Dalam Proses Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Mencapai Hasil Yang Terbaik Dengan Cara Yang Paling Efisien Selama Berlangsung Seluruh Proses Pelayanan Pasien Jadinya Apa Yang Dilakukan Jadinya Jangan Mencari Siapa Yang Salah Kejadian Tadi Jangan Menyalahkan Langsung Si A Tapi Kenapa Kok Si A Itu Bisa Terjadi Kesalahan Biar Apa Biar Orang Kedepannya Orang Orang Sdm Tidak Melakukan Hal Itu Bisa Juga Karena Semua Contohnya Kursi roda Harus Ada Tiangnya Untuk Membawain Bus Harus Ada SOP Beban Kerjanya Tidak Boleh Tinggi Juga Atau Perlu Adanya Staff Yang khusus Memindahkan Pasien Itu Ada Biasanya Di rumah Sakit Iba Jadinya Ada Di depan Pak Guru Tau Di RSSA Malam Di depan Di lobby Di lobby Atau Di Itu ada Staff Khusus Bukan Perawat Bukan Dokter Itu Yang Fungsinya Mengantarkan Pasien Mulai Dari Kursi roda Sampai Apa Tempat tidur Yang Fungsinya Mengantarkan Pasien Terkadang Pasien Ke ruangan Atau Dia Melakukan Pemeriksaan Laboratorio Meradiologi Fungsinya Seperti itu Ini bisa Anda Baca Kemudian Apa Yang dilakukan Terkait Pasien Saktif Harus Melibatkan Pasien Dan Pelaku Rawat Jadi Kira 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 Jadinya Apa Kita Perlu Melakukan Komunikasi Dengan Pasien Apapun Rencana Tindakan Kita Hasilnya Kita Wajib Melakukan Komunikasi Dengan Pasien Kalau Pasien Tidak Sadar Apa Yang Kita Komunikasikan Dengan Walinya Dengan Istrinya Dengan Orang Buanya Dengan Anaknya Terkait Rencana Kedepan Karena Salah Satu Permasalahan Utama Dalam Pelaksanaan Keselamatan Pasien Di Pelayanan Kesehatan Primer Sehingga Menjadi Langkah Penting Dalam Membangun Keselamatan Pasien Di Pelayanan Kesehatan Primer Hingga Perlu Keterlibatan Pasien Keluarga Dan Pelaku Rawat Dalam Pelayanan Kesehatan Primer Sangat Penting Bentuknya Seperti Apa Penjelasan Informan Konsen Lembar Penjuan Open Diskusi Agar Tercapai Komunikasi Yang Efektif Selain Komunikasi Juga Dibutuhkan Empati Bukan Simpati Empati Kejujuran Dan Kompetensi Budaya Kemudian Selain Itu Apa Yang Dilakukan Adalah Menekan Infeksi Melalui Peningkatan Pengendalian Infeksi Jadinya Infeksi Kita Mencegah Contohnya Dengan Cara Apa Kewasbadaan Unisual Precaution Gimana Kita Memakai Alat Pelindung Diri Oleh Pelindung Apa Namanya Kepala Rata Google Mulai dari Mulut Mulai Masker Medis Masker N95 Hasmat Sepatut Kemudian Untuk Menjaga Infeksi Dilakukan Imunisasi Mengetahui Apa yang harus Dilakukan Jika terpapan Dengan Risiko Infeksi Itu harus Paham Kemudian Selanjutnya Adalah Kewasbadaan Standar Kewasbadaan Standar Ini Apa Kewasbadaan Ini Dijunjukkan Diterapkan Pada Perawatan Semua Pasien Pada Semua Tempat Layanan Kesehatan Terlepas Dari Ada Atau Dari Agen Infeksi Contohnya Apa Contohnya Kebersihan Tangan Penggunaan Saru Tangan Baju 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 Panjang Masker Baju Mata Seperti Saya Jelaskan Tadi Kenapa Diduga Terinfeksi Oleh Agen Infeksi Kita Harus Berpikir Yang Paling Terburuk Seperti itu Waspadan Kita Salah Satu Tindakannya Mulai Dari Melakukan Cuci Tangan Seperti Apa Sebelum Memeriksa Pasien Sebelum Prosedur Asseptik Setelah Terpapar Tairan Tubuh Sudah Memeriksa Pasien Sudah Berkontak Dengan Benda Di Sekitar Pasien Wajib Kita Cuci Tangan Teknik Mencuci Tangannya Kita Perlu Kita Lakukan Kemudian Seperti Memakai APD Seperti Gambar Ini Kita Lihat Mulai Pakai Pelindung Kepala Nasmat Carung Tangan Medis Steril Terus Masker Juga Banyak Plus Cuci Tangan Kemudian Apa Yang Perlu Dilakukan Selanjutnya Adalah Keselamatan Pasien Dan Prosedur Invensi Perlu Menjaga Keselamatan Pasien Pada Prosedur Invensi Sangat Penting Kerjasama Tangkanya Di Ruang Oka Benar-benar Sterilisasinya Sangat Tinggi Mulai Harus Cuci Tangannya Pakaiannya Harus Steril Alat-alatnya Harus Steril Semua Pake Saru Teng Mulai Bentuk Rotasinya Tindakannya Benar-benar Harus Mencegah Terjadinya Infeksi Kedepannya Anda Bisa Baca Karena Tujuannya Di kamar Operasi Untuk Mencari Kesembuhan Contohnya Dia mau Dilakukan Operasi Pengangkatan Jaringan Yang Mati Jangan Sampai Jaringannya Sudah Di Angkat Tapi Muncul Masalah Lain Contohnya Infeksi Itu Tidak Boleh Kemudian Apa Juga Ini Melakukan Verifikasi Atau Marking Sebelum Melakukan Tindakan Operasi Perlu Dicek Ini Contohnya Di Operasi Itu Contohnya Bahan Yang Seperti Kasa Kita Sediakan Contohnya Kasa Jumlahnya 10 Kita Harus Hitung Selesainya Jumlahnya 10 Tidak Kalau Tidak Apa Yang Kita Kakutkan Waktu Pasien Sudah Terjahit Ternyata Mas Kasanya Ada Di Dalam Itu Menjadi Bahaya Jaman Dulu Sering Kejadian Tapi Sekarang Tidak Ada Jadinya Perlu Dihitung Contohnya Kasa 10 Contohnya Kasa 10 Yang Masih Steril Tinggal 3 Yang Kena Darah Itu Berapa Contohnya 3 Yang Empat Ini Dimana Contohnya Ketemu 3 Yang Buat Ngedep Darah Ada Satu Ini Dimana Harus Dicari Sampai Ketemu Sebelum Melakukan Penutupan Area Operasi Itu Penting Jangan Ada Yang Dibah Keluar Dulu Sebelum Dicatat Harus Belak Dibah Catatan Semua Gunting Pinset Perlu Dicatat Terus Apalagi Yaitu Pengenalan Dan Pengobatan Yang Amal Pengobatan Yang Aman Mulai Ada Yang Mengatakan 6 Benar 12 Benar Disesuaikan Ini Buntuk Kemudian Apa Yang terjadi Adalah Penyebab Kesalahan Yang dapat Terjadi Pada Pasien Setiap Langkah Itu Apa Kadang 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 Ini Kalau Anda Lihat Obat Dengan Nama Yang Sama Contohnya Apa Ampicilin Dan Aminofilin Ini Bahaya Hati-hati Kadang-kadang Mengecoh Kita Lihat Disini Berkait Langkah-langkah Pelaksanaan Jadinya Ada Langkah-langkah Untuk Pelaksanaan Pasien Ada Sembilan Solusi Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Berdasarkan BKU Kemudian Tujuh Standar Keselamatan Pasien Tersebut Dan Lihat Apa Yang pertama Langkah-langkah Yang pertama Adalah Perhatikan Nama Obat Rupa Ucapan Yang mirip Look Like Sune Like Medical Name Kemudian Pastikan Identifikasi Pasien Kemudian Tiga Komunikasikan Secara Benar Saat Cara Terima Pasien Kempat Pastikan Tindakan Yang Benar Pada Sisi Tubuh Yang Benar Kemudian Nampak Kendalikan Cairan Elektroni Yang Bekat Kemudian Enam Pastikan Akurasi Pemberian Obat Pada Pengalian Pelayanan Tujuh Hindari Salah Kateder Dan Salah Sambung Kelak Lapan Gunakan Alah Injiksi Sekali Pakai Sembilan Tingkatkan Kebersihan Tangan Penjangan Infeksi Loh Nah Ini Terkait Kesalahan Lihat Obat Ini Namanya Sama Septazin Septazin Tapi Lihat Yang Warna Merah Itu Bisa Diberikan Jalurnya Sama IM Intramuskular Sama Intravena Yang Membedakan Apa Dosisnya Dosisnya Ini Berbeda Ukurannya Sama Padahal Terus Apa Yang Anda Lihat Ini Dengan Obat Jenis Sama Tapi Apa Yang Anda Lihat Yang Warna Biru Hati 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 Yang Satu Hanya Bisa Diberikan Intravena Yang Satu Bisa Diberikan IM Dan IV Bayangkan Kalau Anda Menjadi Patokan IM Dan IV Anda Pilih Yang Sebelah Kiri Sendiri Anda Injeksikan Secara Intramuskular Maka Menimbulkan Resiko Jadinya Baca Terlebih Dahulu Perhatikan Nama Obat Rupa Ucapan Mirip Kemudian Apa Pastikan Identifikasi Pasien Dengan Benak Jadinya Contoh Identifikasi Contohnya Bilang Pasien Berwarna Pink Menandakan Perempuan Biru Laki-laki Melah Alergi Ompat Putih Lamin Ganda Gunung Resiko Resiko Jantung Hijo Alergi Latex Warna Abu-abu Pasien Dengan Kemoterapi Ungu Adalah Pasien Dengan DNR Don't Resuscitation Tidak Dilakukan Tindakan Resuscitasi Itu Perlu Diperhatikan Pasien Kemudian Apa Komunikasikan Secara Benar Saat 105 Pengoporan Pasien Menggunakan S-bar Seperti Saya contohkan Tadi Situation Breakdown Assessment Dan Rekomendasi Kemudian Apa Pastikan Tindakan Yang Benar Pada Sisi Tubuh Yang Benar Ini Waktu Tindakan Operasi Tadi Jadinya Pastikan Itu Tadi Benar Nggak Yang Dilakukan Operasi Di Femur Sebelah Kanan Benar Nggak Pada Pasien Ini Dibaca Dulu Rekam Medis Ditanyakan Lagi Pada Saat Sudah Final Berarti Benar Ini Lakukannya Di Femur Sebelah Kanan Atau Sebelah Dikstra Itu Perlu Dipastikan Kemudian Apa Lima Kendalikan Cairan Elektrolit Seperti Ini Contoh Cairan Cairan Elektrolit Seperti Apa Obat Obatan Biologis Vaksin Dan Media Konten Memiliki Profit Resiko Cairan Elektrolit Yang Digunakan Injeksi Khusususnya Berbahaya Ini Perlu Diberhatikan Dengan Pemberian Label Dekalat Kemudian Selanjutnya Adalah 6 Pastikan Akurasi Pemberian Obat Pada Pengalian Pelayanan Kenapa Kesalahan Medikasi Terjadi Paling Sering Pada Saat Transisi Kesalahan Obat Terjadi Pada Seringnya Perpindahan Rotasi Antara Sif Malam Pagi Sore Malam Terjadi Hingga Perlu Dilakukan Pencatatan Direkam Obat Dicek Setelah Memberikan Obat Perlu Dilakukan Pencah Ditandai Perlu Dilaporkan Contoh Adanya Formula Transfer Pasien Pada Rekam Medis Yang Berisi Catatan Tentang Obat Yang Diberikan Bila Pasien Dipindahkan Peruangan Lawan Lain Atau Transfer Itu Perlu Ada Kemudian Yang Ketujuh Hindari Salah Kateder Dan Salah Sambung Selah Kemudian Lapan Gunakan Alat Injeksi Sekali Pakai Pakai Injeksi Sekali Pakai Sembilan Tingkatkan Kebersihan Tangan Dengan Cara Cuci Kemudian Apa Yang Terakhir Adalah Tujuh Standar Keselamatan Pasien Yang Mengaju Pada Hospital Pasien Safety Standar Yaitu Apa Satu Har Pasien Dua Mendidih Pasien Dan Keluarga Tiga Keselamatan Pasien Dan Kesembungan Pelayanan Empat Kembalikan Sistem Pelaporan Pastikan Staff Aga Jatuh Mudah Dapat Melaporkan Kejadian Atau Isiden Rumah Sakit Mengatur Pelaporan Kepada Kepada Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien Kemudian Mendidih Staff Tentang Keselamatan Pasien Kemudian Komunikasi Komunikasi Merupakan Kunci Bagian Staff Mencapai Keselamatan Pasien Oke Itu saja Magari Dengan Saya Semoga Ilmunya Bermanfaat Kalau Ada Terkait Hal Yang Kurang Dipengerti Boleh Chat Di WA Group Atau Tanya Di Kolom Komentar Semoga UTS Hasilnya Bagus Terima kasih Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh